tiga naskah yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi. Untuk itu kepada tiga narasumber dan tim, kami mohon untuk mencatat apa yang telah direview oleh Pak Torik tadi dan bisa diperbaiki, karena nanti akan disusun dalam prosiding. Baik Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk kesempatan yang kedua, kami berikan kepada Ibu Dr. Lolita Sari SAG MSI untuk mereview ketiga naskah dari para narasumber. Untuk itu kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih. Terdengar ya suara saya. Terdengar, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulrika Sari. Saya kebetulan ada di lingkungan UIN Jakarta. Ini sebetulnya saya hanya menambah dari Pak Torik saja. Menambah dari Pak Torik. Namun sebelumnya mungkin sebagai bahan pengetahuan kita, izinkan saya share sedikit, boleh ya? Boleh, bangga, Bu. Sebenarnya sih untuk memperkuat kita dalam menulis aktif lagi ya. Saya rasa kita sama-sama memahami bagaimana sih cara untuk menulis. Cuma mungkin terkadang kita agak terlewat atau terlupa di dalam mencangkinkan pointer-pointer struktur dalam penulisan haria ilmiah. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya tentang Imerat. Imerat itu adalah yang biasanya struktur penulisan yang dilakukan di beberapa artikel. Kemudian, kalau misalnya kita menjabatkan satu persatu itu agak lama, cuma saya singkat saja. Kalau I-nya itu introduction, introduction itu berarti kan pendahuluan. Kalau dari paper-paper Bapak Ibu ini, semuanya ya, pemberdayaan 5.1, evaluasi, kerjaan sosialisasi, dan kemudian pengelolaan aktif-aktif, kata-kata sudah mengumurkan apa-apa aja sih yang termasuk di dalam introduction. Jadi di introduction ini berarti kan apa-apa aja sih permasalahan-permasalahan yang kita angkat. disesuaikan dengan tema ya, disesuaikan dengan tema dari penulisan atau penelitian kita. Jadi introduction ini berarti di dalamnya juga ada latar belakangnya, dan kemudian ada rumusan masalahnya, dan kemudian ada tujuannya. Saya berharap Bapak Ibu sudah melihat ya paper masing-masing, apakah di dalam paper itu ada pointer-pointer tersebut. di dalam introduction. Kalau nggak salah, itu di paper-nya saya. Di paper-nya, Bu Ratna, Bu Biasintai itu kurang ya. Kurang merenuhkan masalahnya apa sih di dalam penelitiannya. Dan kemudian di dalam mix, M-nya itu metode. Metode-nya itu metode, metode itu ya metode cara, cara kita untuk meneliti. Mata-rata-rata sudah mengumumbekakan caranya, metodenya. Apakah dia kualitatif, apakah dia kuantitatif, dan ada yang mix ternyata. Tadi sudah diurahkan sama motorik ya, yang pembelajaran 5.1. Di situ metodenya kurang menggamblangkan, arti itu kurang mengurahkan apa yang, apa ya, metode apa yang akan digunakan. Di sini cuma hanya menggunakan kualitatif dan kualitatif. Kalau orang memahami, oh ternyata ini mungkin mix, ya sudah aja kita cantumkan. Jadi jangan penelitian ini menggunakan kualitatif dan kualitatif. Langsung saja, penelitian ini menggunakan mix metode. Lalu diurahkan kemerkannya apa dan sebagainya. Mohon maaf, Bapak Lolita, untuk slide-nya tidak jalan. Oh iya, ini kan saya lagi jelasin. Terus kemudian yang R, risetnya, kehasil dan pembahasan, dan kemudian discussion. Nah itulah imrat. Jadi struktur imrat ini harus ada dalam paper kita. Kemudian, saya tidak akan menyusun Mbak Astrak ya, Astrak karena pasti ini ada perbaikan. Jadi berarti di dalam paper, ketiga paper ini pasti Astrak ini juga harus diperbaiki. Nah yang paling yang disoroti oleh Pateri Penggunaan Neskaya, itu dalam penyusutan pendahuluan. Rata-rata ini paper banyak sekali halamannya. Ada yang 20, bahkan ada 40. Padahal paling juga kalau dalam kita menyusun paper itu, atau menuliskan paper, ini banyak 20 ya. Paling banyak ya. Dan yang paling banyaknya lagi seharusnya dihasil dan pembahasan. Ketika kita menyusun pendahuluan, maka paragraf yang pertama, itu mengantarkan saja. Itu satu paragraf. Ini rata-rata pembelajaran 5.1, kemudian pengonaan arsik inaktif, kemudian evaluasi kegita sosialisasi, itu rata-rata berparagraf-paragraf. Dalam mengantarkan paper ini. Nah kemana sih paper ini dan sebagainya. Dan berpembahasan apa. Dan kemudian 2-4 paragraf itu harus ada konsep-konsep dasarnya. Dikaitkan dengan beberapa topik yang terkait yang serupa. Bisa contoh tentang pengelolaan arsik inaktif berbasis CRS. Nah di sini tidak terlihat. Tidak terlihat ada konsep-konsep yang menyangkut tentang pengelolaan arsik inaktif. Tetapi terlalu banyak membahas tentang arsik dinamis dan sebagainya. Karena orangnya nggak ada ya. Jadi agak ini juga nanti mungkin belum ada komentar. Yang mungkin ada bunita di sini ya. Misalnya dalam 2 atau 4 paragraf yang membahas konsep dasar terkait topik misalnya. Ini belum terlihat, Bu. Jadi belum memperlihatkan apa sih makna dari learning 5.5.1 ya. Iya. Tetapi di judulnya itu pemberajaran 5.1. Jadi harusnya omkisten. Kalau misalnya kita bahas pembelajaran 5.1 maka seharusnya. Di bawahnya juga jadi tidak ilutan pakai bahasa Inggris. Dan kemudian belum terlihat juga. Belum terlihat juga. Apa ya? Hasil penelitian yang terdahulunya untuk memperkuat penelitian ibu. Begitupun dengan yang IPB ya. Evaluasi Kegiatan Sosial Rasi Begimbingan Teknis. Itu terlalu banyak membahas semacam laporan gitu ya. Semacam laporan. Jadi belum ada yang teritori yang mengikat. Dan yang ketiga itu tentang pemasaran. Pemasaran rata-rata sudah mengatakan pemasalahan. Sebagian. Apa. Secara keseluruhan. Tiga artikel ini membahas tentang pemasaran. Pemasaran dari yang satu, dua, bahkan dari empat ya. Yang IPB. Banyak ya tuh. Itu kan kalau empat itu bisa jadi dua artikel pak. Ya. Jadi tidak hanya satu artikel. Jadi bahkan bisa jadi dua artikel. Dan yang selanjutnya state of the art. Nah rata-rata. Ini harus diperbaiki ya. Tidak ada state of the art-nya. Tidak ada kajian terdahulunya. Kenapa harus ada state of the art? Untuk memahami bahwa tulisan ini ada kebaruannya. Ada new-nya. Ada barunya. Jadi tidak hanya mengulang yang lalu-lalu. Bisa aja sama, tetapi harus ada yang baru. Nah cara yang gimana ya harus menampilkan beberapa kajian-kajian orang yang terkait dengan hypervita. Misalnya tentang pembelajaran dari titik satu. Apakah ada sebelumnya yang membahas tentangnya? Atau tentang sosialisasi. Apakah ada sebelumnya? Terkait misalnya sosialisasi pedoman kata nasa jenaz. Apakah ada sebelumnya? Dan begitu pun dengan yang asyik inaktif. Nah harus ada state of the art-nya. Nah rata-rata ini tidak ada. Ya tidak ada. Nah mungkin ini perlu dikampilkan. Apakah yucun nanti dua atau tiga. Dari jurnal ya. Dari jurnal internasional maupun jurnal nasional. Dan kemudian yang kelima adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada rata-rata. Tata-rata ada. Dan yang terakhir adalah dalam menyusun pendahuluan, adanya urgensi penelitian. Atau manfaat. Urgensi ini apa sih? Kalau enggak ada ya. Untuk apa kita menuliskan seperti itu? Berarti ketika kita misalnya menyusun atau menuliskan gitu di dalam pendahuluan. Ini penting loh untuk ditulis. Nah itu harus masuk di dalam pendahuluan. Nah yang ini M-nya. M-nya itu metode ya. Tadi sudah dijelaskan. Dan kemudian hasil dan pembahasan. Nah rata-rata memang sudah mempresentasikan berbagai data. Tetapi secara apa? Secara. Ada yang secara betul-betul di menuakkan data secara keseluruhan. Tetapi tidak dibareng dengan referensi. Contohnya misalnya kita pembelajaran 5.1. Coba ibu buka di pembahasan. Itu tidak ada. Tidak ada didukung oleh penelitian terdahulunya. Hampir sama dengan setiap di of di RIP. Nah tanpa ini maka hanya semacam laporan kali ya. Jadi semacam laporan gitu kan. Kemudian tanpa dibareng dengan didukung ya. Didukung atau dianalisis dengan teori-teori yang serupa ya. Yang serupa. Nah kemudian kalau memang nanti ada ya. Misalnya tentang pembelajaran 5.1. Nah itu misalnya. Maaf Bu Loli. Ini boleh langsung tanya ya. Saya selesai dulu ya Bu. Oh iya iya iya. Nanti biar enak gitu ya. Nah kemudian mendiskusikan. Tindakan justru lakuknya apa. Jadi artinya di dalam pembahasannya harus ada temuan. Jadi jabaran dari pengabdian masyarakat itu di sana. Temuannya apa di sana. Nah itu harus masuk ke dalam pembahasan. Dan kemudian itu yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah ini mungkin yang harus ya. Yang harus Bapak Ibu perbaiki dalam kecetotoknya. Nah selanjutnya saya akan menguraikan sedikit. Mohon izin. Misalnya kita mulai dari pembelajaran 5.1. Ini banyak kata-kata pengulangan. Ini banyak kata-kata pengulangan. Dan itu tadi. Jadi di dalamnya ini judul ini tentang pengabdian kepada masyarakat. Tetapi yang dibahas adalah pemberdayaan. Kalau memang antara pemberdayaan dengan pengabdian masyarakat itu selesai senada. Artinya sama. Maka harus diuraikan. Ditunjang oleh teori. Jadi tidak rancu gitu. Ini kok pengabdian masyarakat. Tapi di dalamnya pemberdayaan masyarakat. Jangan-jangan salah artinya. Kalau misalnya artinya sama. Yang dapat penukuran belum oleh teori siapa. Yang siapa yang mengatakan. Nah ini harus dimasukkan di dalam paper ini. Dan kemudian rata-rata dalam paper ini. Menuliskan tentang kerangka pemikiran. Tetapi saya rasa kalau kerangka pemikiran itu tidak perlu ya. Jadi dibuang saja. Dihapus saja. Sebab namanya kerangka pemikiran biasanya itu digunakan oleh skripsi-skripsi. Jadi kurang pas rasanya masuk ke dalam paper ini. Padahal di dalam kerangka pemikiran sebetulnya ada beberapa teori yang bisa dimasukkan ke dalam pendahuluan. Misalnya di pemberdayaan 5.1 itu kerangka pemikirannya tidak ada di kerangka pemikiran. Tetapi seharusnya itu masuk ke dalam pendahuluan. Dan juga banyak lagi misalnya membahas tentang buka. Jadi tidak fokus. Tidak fokus. Dan kemudian long life learning. Tidak fokus kepada pemberdayaan 5.1. Itu saja fokus ke sana. Jadi tidak kemana-mana. Dan kemudian untuk evaluasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pedoman, Pertama Sekedinas di IPB. Ini juga hampir sama dengan pembelajaran efektivitas sebenarnya. Dijudulnya evaluasi. Tapi didalami efektivitas. Nah, itu sama ya. Kalau misalnya evaluasi sama dengan efektivitas, ya itu oke. Tapi kalau misalnya berbeda, jadi harus dijelaskan. Jadi tidak gujuk-gujuk. Tidak tiba-tiba membahas efektivitas. Padahal dihujudul dalam evaluasi. Dan yang terakhir mungkin kita pentingnya itu dalam pencantungan data-data pustaka. Nah, rata-rata dalam pencantungan data-data pustaka itu menurut saya masih belum memenuhi standar. Mungkin lebih baik Bapak-Ibu supaya mungkin tidak lupa apa-apa yang kita kutip di dalam artikel ini, pakai lemon delay. Ya, pakai lemon delay. Sehingga runtut gitu ya. Dari A, B, C, B, S, B, Z, dan sebagainya. Dan bagaimana misalnya menuliskan referensi untuk undang-undang. Apakah undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang karsipan, apakah seperti itu? Atau seperti apa? Nah, itu harus diperhatikan. Mungkin itu sementara dari saya, mungkin nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab. Terima kasih Bapak-Ibu. Jika ada salah, ini ada segera sharing. Kau itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lolita Sari, SADMSI, yang telah mereview ketiga materi yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Untuk itu kepada para narasumber dan timnya untuk merevisi apa yang telah disampaikan atau telah direview oleh Ibu Lolita Sari tadi. Bapak-Ibu, selanjutnya kami beri kesempatan untuk tanya-jawab. Untuk sesi pertama ini kami berikan kepada dua penanya. Monggo Bapak-Ibu, langsung saja saran.